Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini menyikapi dengan berita ya saya baca katanya di Jakarta itu masjid dan musholah itu ditutup sampai 5 Juli Nah disana tertulis katanya sholat rawatib dengan sholat fardu itu dianjurkan di rumah saja Boleh adan begitu tuh cuma ini sholat jemaah katanya mungkin disuruh di rumah saja Ini satu saya menyikapi sebagai manusia ya prihatin Kalau saya sendiri seorang muslim ya saya sangat toleran dengan agama apapun Mau ibadah silahkan bagus itu tuh Laskar Agung Macanali itu adalah pemersatu bangsa ya Anda boleh lihat track record Laskar Macanali ke Sultanan Serbon Dialog lintas agama ya kerukunan umat ya ta menjaga marwah ya ta Tetapi ini kok miris sholat sampai nggak boleh Oke lah katanya covid-covid silahkan yang percaya covid monggo yang nggak monggo Tetapi kok orang berkumpul yang lain-lain seperti nonton piala euro gitu tuh Diskotik ya pub, kTV itu ramai sekali bro Sedangkan di masjid itu cuma lima waktu Isa ya subuh ya Duhur asar maghrib Nah ini kok nggak boleh kenapa Kalau memang jamannya Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaring orang yang masuk surga Dengan orang yang mau dihanguskan ya nggak jadi masalah Silahkan cuma saya ini menyikapi Ini Pak Gubernur Anies Baswedan katanya masih juriah ya Halo Kang Anies Lahir di Kuningan Kang Anies deket sama Serbon Kang Anies Main-main ke Serbon Kang Anies ini Nuh di masjid Agung Kasepuhan nih Masjid Kramat para wali Nih pada ngumpul nih malam Jumat nih Silaturahmi kesini Kang Anies kita ngopi di Mabes Macanali Laskar Macanali Ya saya prihatin aja sebagai manusia lah Anggap aja saya entah agamanya apa Walaupun saya muslim ya mungkin masih banyak kekurangan Tetapi saya prihatin melihat berita masih ditutup Sampai tanggal 5 Juli 2021 katanya Covid Kalau memang itu kebijaksanaan Anda ya laksanakan lah gitu Tetapi ada pun nanti hidayah dari Allah kan kita gak tau ya Lebih takut kepada hal-hal yang naif Daripada hal-hal yang memang nyata nantinya Ya monggo mungkin udah jamannya dunia harus begini ya dinikmatin aja Yang penting saya sebagai orang Islam sebagai manusia lah Saya ukwah insaniah lah Saya mempositikan diri sebagai manusia Miris melihat kegiatan agama yang istilahnya di Kotak-kotaki begitu Dilarang mungkin untuk sementara waktu begitu ya Ya ini mohon maaf gitu Bang Anies Baswedan yang terhormat Karena saya sering lihat berita katanya Anda masih keturunan anu trahanu gitu tuh Cuma ya Menyayangkan lah dengan begitu Ya semoga Allah membuka mata hati Anda Pak Anies Baswedan Serta warga-warga Jakarta gitu untuk berpola hidup sehat Supaya kegiatan apapun bisa berjalan dengan mudah termasuk kegiatan agama ya Doa saya semoga semua makhluk berbahagia Kebenaran akan selalu menang Kebenaran akan selalu menang ya Dan kebenaran akan selalu menang Karena kebenaran itu satu Oke Salam NKRI Salam Rahayu Salam Persatuan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh